Terima kasih. 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 maja Islam dulu di Turkmenistan dan lain-lain itu selalu mengatakan minta dikubur di sebelahnya wali minta dikubur di sebelahnya wali karena apa keberadaan wali itu yang seperti saya katakan tadi ada spiritual osmosis seperti hanya kita mau dikubur di dalam madrasah dikubur di sebelahnya wali juga karena keduanya sebaik madrasah maupun tumbuh wali itu adalah empat penyimpanan kalam Allah ya jadi tubuhnya wali itu seperti masjid tubuhnya wali itu seperti madrasah dimana masjid dan madrasah tempat belajar mengajarkan ilmu tubuhnya wali juga menjadi tempat penyimpanan ilmu nah jadi tapi juga orang-orang yang menguburkan habib Muhammad bin Idrus dikubur itu juga mendoplek karena apa jika jika misalnya seorang habib Muhammad bin Idrus meninggal di Surahaya kemudian dikuburkan di penguburan yang biasa-biasa saja kok kayaknya kurang pas seorang yang besar seorang yang mumpuni seorang alim seorang wali maka mereka juga menganggap ya tidak ada tempat yang lebih cocok bagi seorang se-prestigious dalam spiritualnya se-prestigious habib Muhammad bin Idrus melayakan gubah itu jadi yang penting gubah itu melambangkan prestis ya kan tapi pemaknaannya prestis saja yang berubah jika pada awalnya gubah itu prestis mewah untuk mengubur dan pantas untuk mengubur seorang seperti Pangerang Hasan yang memang sukses sebagai pedagang saudagar dan diplomat kemudian 70 tahun 80 tahun kemudian gubah itu tetap menjadi simpul prestis tapi orang yang dinilai sebagai orang yang prestigius adalah bukan seorang saudagar atau diplomat tapi seorang wali seorang ulama jadi akhirnya tetap prestisnya itu sama makanya saya bilang tadi seperti katanya Roland Barthes tadi prestisnya itu dulu dikaitkan dengan kekayaan ya kan kekayaan itu tinandanya prestis itu sebagai penandanya jadi dia menjadi sign ini adalah prestis tapi kemudian tinandanya ini di dihilangkan ya kan yang kekayaan ini dihilangkan dan ini prestis ini menjadi dasar baru menjadi tinanda baru signifier yang baru untuk penanda yang baru yaitu spiritual apa namanya spiritual prestis jadi bentuk prestis itu yang berubah ya tetap bawang gubah ini adalah simbol prestis tetap tapi yang prestis itu seperti apa itu yang berubah sehingga yang prestis yang terlalu dilupakan Hai gede-gede Mas Alim yang ngerti Mas Alim komentar nomor saya maksain mungkin Habib Haji bisa cerita tentang kasus sebuah priok ya itu juga makam Habib kan yang direbutkan gitu ada satu versi sejarah yang dibuat oleh diinisiasi oleh saya nggak tahu ini pasti politik pengetahuan ya tapi ada satu versi sejarah yang mengatakan nggak ada makam disitu sebenarnya tapi ingin memperebutkan satu lahan yang luas gitu dan memanfaatkan penghormatan orang terhadap seorang Habib gitu saya lihat kalau dari daftar konsultan sejarahnya buku otoritatif ya teman sejarah itu sebenarnya saya diminta untuk bikin diskusi di Jogja tapi nggak enak karena isunya masih panas waktu itu dan saya tahu sensitif sekali di kalangan umat Islam kalau suatu tempat dianggap makam gitu nah itu saya nggak tahu dengan kasus pangeran Hasan ini tapi saya banyak sekali punya kasus bagaimana orang dihabibkan ya dalam tanda petik untuk mendapatkan penghormatan saya punya riset yang panjang sekali tentang kultur visual di lingkungan masyarakat Islam di Kalimantan Selatan Jawa Timur selalu si Selatan bagaimana kiai-kiai itu misalnya dalam banyak foto ya foto itu ditempel dimanapun di mobil di rumah satu-satunya tempat yang nggak ada foto Habib itu hanya toilet sebenarnya ada semua di kantor dimana-mana nah memang betul jadi misalnya satu contoh Habib aja juga tahu ya betulan guru saya ini namanya jauh sebelum pembacaan maurid yang sangat terkenal yang bikin macet jalan dimana-mana itu di Jawa terkenal di Kalimantan Selatan lebih populer gitu nah belakangnya dihabibkan juga gitu meskipun kontroversi saya orang yang bilang dalam sejarahnya nggak ya nggak Habib ya tapi dihabibkan gitu ada banyak lagi yang dihabibkan karena itu tadi nobility tadi didapat ketika orang mengalami penghabiban gitu ada poster-poster ini Habib-Habib terkemuka di Jawa nah ternyata ada gambar Tuan Guru Zain itu juga gitu loh nah saya nggak tahu kasusnya ini sebenarnya saya kira ada satu proses yang terpotong sebenarnya mungkin Pangeran Hasan itu mau dihabibkan tapi gagal mungkin ya saya tidak tahu terima kasih saya juga mikir mungkin kita akan terkejut 70 tahun 100 tahun lagi mungkin makamnya Habib Rizik itu bisa menjadi tempat peziarahan yang besar itu nggak artinya sangat mungkin sekali dan itu sudah ada presidennya yang model-model seperti itu yang akhirnya justru menjadi orang yang yang memorinya justru lebih langsung karena kita lihat misalnya orang-orang AKKBB bikin demonstrasi di Monas yang datang cuman seribu orang atau dua ribu orang begitu berizik ditangkep itu dari mulai Bunderaan HI sampai Monas itu penuh orang pakai kupia putih semua karena memang populer dan setiap kita masuk kalau anda bicara dari masalah gambar setiap kita masuk ke rumah-rumah orang Betawi ya ke rumah-rumah di daerah Cawang di daerah kebun kacang dimana-mana itu rumah-rumah orang-orang Betawi itu semua yang dipasang adalah fotonya Habib Rizik jadi mungkin diantara kita aja Habib Rizik kurang populer tapi diantara masyarakat banyak itu sangat-sangat saya terkejut sekali begitu populernya figur seperti Habib Rizik mengenai bah Priuk saya juga saya nggak pernah riset mengenai hal itu tapi yang saya tahu dari dulu yang kita tahu dari dulu khususnya di kalangan Habib di Jakarta memang kuburan itu sudah dipindah tahun 97 pada saat Tommy mau membangun terminal Peti Kemas dan itu dipindah semuanya kuburan-kuburan disitu ada ada tiga kalau nggak salah kuburan wakaf Habib di Senjung Brib itu kemudian dipindah ke tempat lain di kuburan apa namanya itu ada salah satu kuburan umum karena memang mau dilebarkan itu malah bahkan banyak waktu itu Kiai-Kiai dan Habib yang mengatakan itu Pak Arto itu bisa jatuh tahun 98 gara-gara berani-berani mindain kuburan itu gitu orang menyalahkan seperti itu Tommy karena memindahkan kuburan itu akhirnya jatuh Pak Arto tahun 98 karena memang waktunya itu sangat kecil makanya saya juga heran kau tahu-tahu kemudian kuburan itu tertentu terbangun bubah yang baru yang dibikin sebagaimana caranya biar kelihatan seperti itu bubah kuno dengan pakai melatih-melatih dan bau harum dan pakai tabut-tabut dan lain-lain saya datang ke situ sama Michael Fiener waktu itu kita melihat ke sana cara-caranya itu juga udah nggak seperti kayak makam Habib kalau makam Habib itu biasanya nggak ada aturan nggak ada apa-apa lain sama misalnya makamnya wali songo dan lain-lain juga pakai banyak aturan pakai ada harus donasi dan lain-lain biasanya kalau makam Habib itu sangat straight forward masuk ya udah nggak ada yang jaga juga kadang-kadang gitu ya tapi kalau ini di tempatnya Mbak Priok nggak boleh kita apa namanya membelakangi kuburan dan nggak boleh nyalain handphone nggak boleh ini terlalu banyak aturan diregulasi padahal ternyata itu kuburan-kuburan kosong itu kuburan kosong tetapi juga yang harus kita ingat kuburan kosong atau yang orang-orang barat biasa disebutnya senotak ya senotak itu kuburan kosong itu juga mempunyai tradisi loh di dalam sejarah Islam artinya ada banyak sekali contoh-contoh dimana para ulama itu dulu kalau saya baca di mana kim-mana kimnya beberapa habib di Hadromo jika misalnya ada satu orang ulama yang meninggal jauh dari kampung halamannya itu keluarganya yang ada di kampung halamannya akan membuat kuburan kosong membuat senotak agar orang-orang ini semua bisa bersiarah walaupun kosong walaupun mungkin jasadnya ada di laut dibuang di laut tapi tetap ada kuburan kosong itu sebagai peringatan ya misalnya saya notas jadi kosong nggak ada tetap bentuk kuburan tetapi ya tetap disiarahin kalau Jumat pagi bagian sejarah dan lainnya jadi hal seperti itu pun kuburan kosong atau tidak itu ada presidennya gitu di dalam sejarah bahwa ada tempat-tempat kuburan kosong tapi saya setuju dengan anda ini masalah bah priok ini adalah sebenarnya masalah itu lahan yang cukup luas dan memang sekarang itu deadlock betul-betul karena itu pelabuhan nggak bisa besar kalau masih ada itu sedangkan situ masih bersikeras tidak mau dipindah jadi terlalu banyak kepentingan di masalah itu itu mungkin yang saya bisa komentari saya nggak mengerti banyak mengenai masalah penghabipan ini ya memang menarik sekali tentu yang paling yang paling yang paling mengejutkan adalah penghabipan wali somo ya yang mana kalau kita pergi ziarah-ziarah ke kuburan-kuburan wali somo itu dulu dan kita baca itu buku-buku tipis yang selalu dijual itu siapa itu karya siapa itu Solitin Salam atau Umar Hashim dan lain-lain itu yang dijual 10 ribuan gitu itu nggak ada itu yang pakai nasab sampai ke Baalawi tapi sekarang kemana kuburan wali somo kita pergi nasabnya sampai ke Baalawi semua ya kan bahkan saya pergi ke tempatnya Sunan Gunung Jati ke kuburan Sunan Gunung Jati ada riwayat hidup Sunan Gunung Jati disertai ratif al-hadar sejarah Sunan Gunung Jati disertai bacaan ratif milik para habaib jadi sepertinya ada satu konflasi narasi sejarah bahwa asal-usul wali somo yang awal itu yang kita nggak jelas dimana tau-tau sekarang sudah diberikan semuanya gelar ke habaipan itu karena semuanya bernasab kepada Baalawiin dan itu tentu proses yang yang tidak terjadi overnight tetapi itu pelan-pelan melalui imajinasi masyarakat kita lihat misalnya media cetak seperti majalah Alkisah yang isinya tentang habaib semua itu yang covernya pun habaib semua itu sekarang menjadi sumber sejarah masyarakat orang-orang awam, orang-orang populer pada umumnya mereka membaca sejarah melalui buku itu itu menjadi sumber sejarah sekarang udah nggak menjadi udah bukan sumber sejarahnya sudah bukan buku-buku sejarah yang betul tapi justru majalah-majalah seperti Alkisah dan disitu banyak sekali kalau sudah ada Kiai besar atau sudah ada orang alim besar yang tadinya tidak tahu bahwa dia habaib langsung dikasih nasab disitu dan tentu yang paling notrofesial yang busdur yang akhirnya Habib Lutfi diserang kanan-kiri sama sama farah habaib gara-gara memberikan nasab basheiban kepada busdur tapi kan masalahnya ini verifikasinya kan susah dan khususnya memang keluarga-keluarga habaib yang awal yang datang sebelum abad ke-19 seperti keluarga bin Yahya, keluarga basheiban, dan lain-lain itu zaman itu kan belum ada pencatatan yang meticulous sehingga banyak sekali dari mereka yang terus kehilangan nasab kehilangan nasab tetapi kalau yang datang setelah sueskanal misalnya nah mereka itu nasabnya jelas tapi yang dulu-dulu mereka sudah memakai nama Jawa sudah menjadi Kiai lokal dan lain-lain siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka bukan habaib siapa juga yang otoritas yang mengatakan mereka pasti habaib kita gak tahu karena memang buktinya tidak ada termasuk dengan wali somo ini kan masalahnya adalah masalah bukti hal-hal yang paling apa namanya bukti-bukti autentic mengenai nasab wali somo yang sampai kepada Ba'alawi itu yang ada hanya di abad ke-18 bukti-bukti sebelum abad ke-18 gak ada sampai sekarang nasab mereka baru di abad ke-18 misalnya di dalam apa namanya nasab silsilah silsilah cerbot terus silsilah palembang terus batu bersurat di Sulu di Filipina itu baru ada nasab-nasabnya wali somo yang sampai kepada Alawi kepada Ba'alawi nah tapi itu juga tadi kemudian kalau misalnya dulu di abad ke-18 karena memang menjadi habaib itu begitu prestigius sehingga mungkin nasabnya wali somo itu ditampilkan betul bahwa mereka habaib tapi kemudian di awal abad ke-20 orang gak ada yang peduli siapa sih habaib gitu kan apa sih habaib akhirnya identitas nasab itu juga hilang identitas kehabaripan itu hilang orang pada saat berbicara tentang wali somo berbicaranya bukan tentang nasab tapi tentang adu keris lah inilah itulah dan lain-lain nah sekarang akhir-akhir ini dimana identitas kehabaripan kembali lagi menjadi sesuatu yang cukup prestigius ya kan yang mana mungkin 20 tahun yang lalu gak banyak orang yang tahu habaib tapi sekarang dimana-mana habib ini habib itu habib ini habib itu dan lain-lain dan menjadi sebuah satu titel yang prestigius lagi maka klaim-klaim nasab kehabaripan itu muncul lagi juga gitu loh jadi sebenernya kalau kita melihat ini kita bisa menakar pemahaman masyarakat tentang prestig ya apa yang apa sih sebenernya yang prestigius bahwa dulu mungkin tidak penting maksudnya sekarang kayak keluarga Danu Ningrat kembali lagi ke keluarga Danu Ningrat dulu keluarga Danu Ningrat ini mereka karena menjadi mantu ini keluarga Basya Iban menjadi mantu Sultan Amang Kuporno dan menjadi bupati bergelar Danu Ningrat pertama lama dan seterusnya mereka itu dulu tidak mau nanggap dirinya Arab tidak mau nanggap dirinya habaib enggak kita kanjeng kita rajin enggak kita bukan dan mereka tidak mau kumpul dengan habaib tidak mau kenal dengan habaib dan lain-lain mereka mau tetap menganggap dirinya adalah Ningrat Jawa akhir-akhir ini di saat identitas Ningrat itu sudah semakin tidak penting lagi tapi justru identitas ke habaib-an itu penting orang-orang dari keluarga Danu Ningrat ini sekarang kepayahan datang ke Pekalongan ke Habib Ludwig tolong ini gimana kita nih kita kan habaib masa enggak ada yang ngakui kita kata yang Habib Ludwig salah lo sendiri lo dulu waktu orang mau memanggil lo habaib lo enggak mau juga lagi maunya jadi Ningrat Jawa nah sekarang giliran udah menjadi habaib yang prestigius lo sekarang mau kembali lagi sampai akhirnya jadi saya lihat kalau kita jalan dari Temanggung ke Jogja itu kan ada pelang itu makam Danu Ningrat pertama itu kalau masuk Madelang itu disitu terus dibawahnya ditulis dalam kurung Habib Alwi bin Ahmad Bahshaibah dulu hanya cuma ditulisnya makam Danu Ningrat saja sekarang ditambahin Habib Alwi bin Ahmad Bahshaibah jadi itu banyak yang terjadi orang-orang seperti itu gitu karena mereka menganggap di satu masa kalau identitas kehabaibah itu enggak penting tapi kok sekarang menjadi penting lagi sehingga mereka mau mereklamasi identitas kehabaibah itu terus posisi institusi kayak kapita ala Islam itu dimana? jadi Arab itu al-Alawiyah tidak bisa mengeluarkan nasab untuk keluarga Bahshaibah tapi juga bukan berarti Arab itu al-Alawiyah tidak mau tidak mengatakan bahwa keluarga Bahshaibah Madelang itu bukan Said bukan Said artinya di dalam buku-buku nasabnya Arab itu al-Alawiyah tidak ada rekodnya Arab itu al-Alawiyah hanya bisa mengeluarkan rekod pada orang-orang yang memang namanya dan garis keturunannya ada di dalam buku mereka tapi mereka juga tidak bisa mengatakan oh anda bukan Said hanya karena rekodnya tidak ada cuman mereka hanya bisa mengatakan di dalam rekod kami tidak ada tapi walau alam kalau di rekod yang lain ada terus kemudian muncul ada institusi yang baru lagi namanya Nababatil Ashraf al-Kubroh itu mereka yang lebih open dan mereka lebih masuk ke dalam apa namanya kitab-kitab nasab yang lain yang mereka mau memberikan itu dan guru saya Habib Lutfi pun mau memberikan itu akhirnya tidak ada masalah tidak ada masalah tapi kita juga bisa memahami kenapa al-Alawiyah agak susah karena masalahnya mereka berpatokan pada buku nasab yang ada betul tapi ya menarik buat saya menarik buat saya dan saya melihatnya ya akhirnya kesian jadi teman-teman saya ini yang dari keluarga Basheban yang ada di Magelang ini mereka betul-betul mengalami identiti krisis yang luar biasa di satu sisi mereka ingin mereklaim keseidan mereka di sisi lain banyak sekali para habaib yang tidak mau mengakui mereka jadi mereka jadi seperti lingkung gitu keuntung ada beberapa habaib seperti Habib Hussein Anis di Solo dari Gudfi yang mau mengajak mereka sama-sama kalau gak itu kesian keluarga Basheban ini salah satu keluarga yang paling tua keluarga Syed yang paling tua yang datang ke Indonesia diantaranya tercermin di makam kalau kita kemana-mana kita akan lihat itu tapi juga pada saat yang sama pertanyaannya antara bagaimana kelokalan dan kearaban gitu ya mungkin diantara makam-makam sekarang makam itu makin makin ini ya sebagai suatu heritage itu makin hilang sebenarnya setahu saya yang senang berkunjung ke makam ini gitu loh itu mungkin hanya makam Sunan Bayak yang yang sangat jawa sekali masih yang lain mungkin sudah jenderung ini yang komentar saya yang kedua mungkin soal penghabiban itu memang benar luar biasa terjadi tetapi ada satu momen saya kira kenapa penghabiban itu menjadi sangat efektif saya menduga itu ketika awal Orde Baru dimana Orde Baru sangat anti Cina sebenarnya jadi ada sebelumnya versi sejarah sangat kuat bahwa separuh wali itu dari Cina sebenarnya buku-buku yang sebelumnya paling tidak tidak menyebut dari Arab gitu ya tidak menyebut Habib tapi karena identifikasi Islam dan Cina itu berbahaya Awal Orde Baru itu terkermin dari pelarangan buku Selamat Nulyana semua bukunya dilarang mungkin sekarang pada saat kita berbicara tentang Indonesia tentang sejarah arkipel lebih Indonesia kita jarang sekali melihat eh bahwa pernah suatu ketika Istanbul itu menjadi qiblat kultural kaum muslimin yang yang kaya ada kaum muslimin ningrat dan papan atas itu mereka berkiblat ke Istanbul bahwa pernah satu-satu masa demikian itu yang saya rasa hubungan ini harus memperlihatkan tapi ya pada akhirnya betul pada saat kita berbicara tentang genealogy dan nasab dan bagaimana itu ditarik-menarik di masa kini bagaimana sebuah nasab dan identifikasi itu sangat penting sekali karena itu melihat apa membuka ruang bagi kita untuk memikirkan apa itu nobility apa itu prestige apa itu kemuliaan apa itu syaraf apa itu apa namanya eh eh apa namanya eh satu percayaan tentang tentang siapa sih yang aristokrat waktu yang sudah disediakan kemudian eh saya nggak bisa merangkum semuanya saya cuma merangkum dari ini gajah di pelukuk mata nggak kelihatan di Indonesia terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih